Intro Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora Terus didalami oleh pihak kepolisian Pada hari ini, Senin 3 Oktober 2022, pihak kepolisian dari Polsek Cilanda, Jakarta Selatan melakukan olah TKP Di kediaman Ariski Belar dan Lesti di kawasan Cilanda Setelah melakukan olah TKP, pihak kepolisian tidak memberi keterangan panjang kepada awak media yang sudah lama menunggu Akhirnya, awak media mendatangi ketua RT setempat yakni Yeni yang mengikuti olah TKP di kediaman Lesti dan Ariski Belar Kepada awak media, Yeni menjelaskan bahwa olah TKP itu berlangsung selama kurang lebih 2 jam Pihak kepolisian yang ikut olah TKP ada 4 orang Tadi lama juga TKP yang di atas, ia sama polisi juga Tapi saya hanya mengawas cuma membantu nemanin Dan itu kita ke TKP ke rumahnya, kamarnya Lesti, ke kamar L, Putra Kata Yeni di kediamannya Yeni kemudian menjelaskan bahwa Ariski Belar tidak ikut selama proses olah TKP Ariski Belar keluar meninggal ke rumah saat polisi datang Selanjutnya, olah TKP didampingi oleh kakak Ariski Belar Sama kakaknya Belar nemenin Belarnya pas saya kesana keluar sama adik naik mobil Polisi masuk Belar keluar Tidak, Belar tidak ikut olah TKP Cuma kakaknya aja, kata Yeni Pada saat dilakukan olah TKP Kediaman Belar sepi yang biasanya banyak orang Sepi biasanya kan banyak Ini sepi gak ada sama sekali aktivitas, kata Yeni Sebagai informasi, Lesti melaporkan sang suami Ariski Belar ke Polres Jakarta Selatan Atas dugaan melakukan KDRT pada 28 September 2022 Setelah melaporkan Belar, Lesti langsung dirabat di rumah sakit Berdasarkan keterangan polisi, Lesti mengalami tindakan KDRT Hingga membuat beberapa bagian tubuhnya sakit Seperti tangan dan leher sebelah kiri Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!